Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Yang penting adalah Nanti ada yang bisa dibuat inspirasi Ada yang dibuat Untuk pijakan kita Untuk nanti bisa melangkah Dan lebih baik lagi untuk kedepannya Di pendidikan ini Oke, seperti biasa Pagi ini juga ada tamu yang istimewa Beliau ini adalah Satu tim dengan saya Satu tim dengan saya Ada beberapa kemarin yang sudah Dikabung itu juga Sudah Satu tim juga ya Ada Ibu Eka Fahmi Terus ada Ibu Eka Sekarang Ibu Widya Tinggal dua nih yang belum Tinggal dua Beliau kapan nanti ya Oke Pada pagi hari ini Kita berjumpa dengan Ibu Widya Beliau ini adalah Pengajar TK ya Nanti saya gak mau memperkenalkan diri ini Ya, nanti biar beliau nanti Memperkenalkan diri sendiri Tak punya salah ya Ya, silahkan Ibu Oke, baik Terima kasih Pak Ali Alhamdulillah ya Hari ini bisa berjumpa lagi Setelah Pembatasan schedule Silahkan saya Widya Maya Angreni Istansi ngajar di TK Kuncubdian Alhamdulillah Saya juga di Satu tim sama Pak Ali Di CGP Angkatan 4 Oke Ibu Widya ini Kemarin kita juga berjumpa Dengan kawan-kawan yang mengajar TK TK itu Kalau menurut saya itu Sangat unik Sangat unik kenapa Yang kita ajar itu Anak-anak yang masih Belum mungkin ya Belum apa ya Belum sepenuhnya untuk Logis gitu ya Jadi Saya pikir juga tiap hari Kalau bertemu dengan anak-anak Pasti bahagia Kemarin saya konfirmasi juga Pasti seneng gitu ya Jadi katanya Kalau emosi Kalau ada masalah itu Kalau berjumpa kepada Mereka itu Sangat suka sekali Meskipun anak TK itu Apa ya Dalam tanda Kukit Bandul Susah diatur Tapi mereka kan memang Ya seperti itulah anak-anaknya Ibu Widya Sejarahnya gimana sih Kok bisa Di TK itu Di TK itu Kami baru Pak Baru Jalan 3 tahun Iya Oh 3 tahun Oh 3 tahun Sebelumnya itu Saya di PAUD dulu kan Di PAUD anak bangsa Di Kecamatan Gandus Itu udah hampir 9 tahun di PAUD Oke Sama ya Sampai Jumat Sekolah Cukup jauh ya Lumayan Tapi transin dulu Kita ngantar anak sekolah dulu Ke tempat nenek Baru ke sekolah Oh Oke Oke Jadi di TK Di sana Baru 3 tahun ya Terus kemarin Sejarahnya gimana tuh Kok bisa masuk Program Guru Penggerak Nah itu dia Awalnya itu Pas ada pengumuman CGP itu Dapet link dari temen Di grup PAUD juga Tapi saya yang daftarkan Saya yang daftar di Link itu Saya cuma daftar nama aja Oke Terus saya tinggalin Gak tau apa-apa Kelupakan kan Pas bulan Maret kan Kalau gak salah itu Eh sudah Kirain Sudah habis masa waktunya Masa ininya Udah telat Udah di BN aja Ya ternyata Dapet undangan dari Dignas Oke Dapet undangan lagi Untuk Jelasan kan Untuk gimana CGP Atau gitu Jadi setelah itu Nah diarahkan Di hotel Apa kemarin tuh ya Waston kalau gak salah Jadi Dipaparkan itu Oh ternyata gini ya CGP tuh gini Buat perubahan sekolah Mulai dari diri dulu kan Nah alhamdulillah disitu Termotivasi lagi Lanjut terus Ke tahap-tahap berikutnya Oh jadi Niat pertamanya Memang ini ya Cuma iseng-iseng aja ya Iya cuma iseng-iseng Oke cuma iseng-iseng terus Terus ada undangan Ada bangkit Oh ternyata Ada tibu kesadaran Untuk Itu ya Untuk bergabung Di guru penggerak ya Jadi Setelah Gabung guru penggerak Jadi Kalau kita Hitung-hitung kan Mungkin Satu tahun Lebih satu bulan ya Jadi sangat lama Satu tahun Satu bulan Sudah kenyang Setelah ngerasain Gimana buit ya Dari diri sendiri Sama sekolah Itu ada perubahan gak Menurut buit ya Perubahan sangat-sangat banyak Dari diri juga Lebih termotivasi lagi kan Lebih terarah lagi Untuk menjadi guru kan Enggak Harus omong perfect Anak tuh dituntut Untuk ini Itu kan Enggak Jadi Semua itu berjalan Dengan lancar Dari diri kan Sadar Oh Ternyata guru penggerak Kayak gini ya Gitu Kita harus tuh Menggerakkan diri dulu Baru bisa menggerakkan Orang lain Terus juga memberikan Pansi di kelas Untuk sekolah juga Kan awal-awal Semarin itu Di sekolah juga Kami agak miss kan Karena guru baru Jadi Sesama guru baru Dan guru lama Agak Jaga jarak Kak ya Alhamdulillah Sekarang kita bergabung Jadi istilahnya Ada Penyesuaian ya Penyesuaian kan Dari guru baru Kan Dengan guru lama Alhamdulillah sekarang Respon-respon guru-guru pun Sangat support Awal yang Agak menjauh Sekarang mendekat Seperti itu Pak Ali Alhamdulillah banget Jadi memang Ada ketertarikan Untuk Ada apa ya Ada manfaat Yang kita tunjukkan Kalau kita ngobrol Sama kawan-kawan itu Memang Kita harus bisa Menunjukkan Apa sih manfaat Yang kita dapat Dari guru penggerak Jangan sampai Perjalanan Pendidikan yang Sangat panjang Itu hanya Kita terima Adanya Satifikat Tapi tidak ada Berdampak Sama anak-anak Sama sekolah Dan itu Saya kira Adalah Berita yang Kurang bagus Karena memang Kalau misalnya Kita gak ada Dampaknya Meskipun Dikit maupun Besar Mereka juga Kawan-kawan Tidak akan Termotivasi Untuk belajar lagi Oke Bu Widya Untuk programnya Cerita dong Apa aja nih Kemarin Sepanjang Guru penggerak CGP itu Iya Ini paling Kebeneran kan Di CGP Angkat ini kan Ada dua Dari TK Kucubian kan Jadi program pertama Kan itu Masih berbarengan Di Market Day Yang pertama itu Sama Ibu Sherly Sama Ibu Sherly Itu Market Day Terus ada lagi Untuk program di kelas Saya fitrasi Buat pojok baca Di kelas Seperti itu Kalau Market Day Sendiri Alhamdulillah Itu program pertama Yang diadakan Di TK Kucubian Oke Sebelumnya belum ada Sebelumnya belum ada Jadi dilakukan Pada waktu Ada guru penggerak Perjalanan seperti itu Iya Seperti itu Itu gimana teknisnya itu Untuk anak-anak TK Mengadakan Market Day Teknisnya itu Dari awal kan Konfirmasi ke Anak-anak kan Anak-anak Nanti kita mau Belajar Jual-beli Apa itu Bu jual-beli Nanti kita belanja Terus anak-anak Bawa uang Nah setelah itu Konfirmasi ke orang tua kan Kita kumpulin orang tua Kumpulin Ada program nih Buat anak-anak Untuk mengenalkan Nominal Sekedar Apa Makanan sehat Yang pertama Pak Ali ya Market Day itu Yang membuatkan makanan Makanan sama minuman sehat Nah itu kan kerjasama Sama orang tua Itu ada yang Olah sendiri Alhamdulillah Kemarin Gak ada Beberapa Orang tua aja Yang beli Ya beli makanan Sebelumnya tuh Mereka Buat sendiri di rumah Mengolah sendiri Bareng-bareng Nanti di video ini ya Ketika anak membantu Nah itu sudah Jadi kolaborasi kan Antara orang tua Sama anak Yang mau bikin makanan Bikin kue kan Anakannya menghias Nah jadi Sudah ada karakter tersendiri Buat anak-anak itu Jadi makanannya itu Dari ini ya Dari orang tua ya Bukan pulak dari pasar Tapi produksi orang tua gitu Dijual lagi gitu Iya Ada yang Pedagang kan Itu produksi dia sendiri Nah ada yang Yang sama sekali Yang orang tua yang bekerja Dia Membuat sendiri Masak sendiri Maksudnya tuh Olahan sendiri Gak beli di luar Nah itu supaya Menjalin kolaborasi dulu kan Dengan orang tua Kedekatan antara orang tua Sama anak Gitu kan Terkadang kan orang tua kan Nganter kan Pulang Dijemput Nanti sama oomnya Atau siapa Nah itu kedekatan itu Dengan program itu Jadi anak-anak Mulai Apa ya Oh ngerasa ibuku ikut juga loh Andil untuk sekolah gitu Oke untuk pelaksanaannya Orang tua diundang semua gitu Atau gimana Wah Orang tua diundang semua Untuk mendampingi Anaknya kan Pas teknis Pelaksanaannya Nanti itu Di lapangan sekolah Oke Di lapangan sekolah Kemarin saya sempat juga ya Lihat-lihat Ini di Youtube-nya ya Iya ya Ini di Apa Halaman disiapin meja kan Anak-anak yang duduk Ini beresin Orang tuanya mendampingi Dari belakang Nah kan Kalau anak-anak belum ngerti kan Uang itu Nanti Uangnya seribu Sosoknya nanti berapa Oke Itu kan Jadi Ada juga yang salah Kasihnya seribu Disosoknya lagi sepuluh ribu Nah itu salah satu Untuk mengenalkan juga kan Iya Uang kepada anak Iya Jadi ada literasi keuangan ya Iya literasi Sedikit banyak seperti itu Jumlahnya berapa Ibu Bu Widya Untuk siswanya semua Kalau tahun ini Siswanya ada lima puluhan Pali Lima puluhan ya Ada berapa Sutan disitu Digunain ada berapa Meja itu yang Sutan jualannya Disitu ada sepuluh Ada sepuluh Oh sepuluh ya Untuk kelas B1 B2 Sama kelas A Nanti digilirin Minggu pertama nih Untuk kelas A dulu Oh tidak digunakan Dalam satu tempat Serempak itu bukan ya Enggak Jadi ada Ada yang bertugas Untuk kelas ini Untuk penjual dulu Nanti minggu depannya Bergantian Seperti itu Ada yang beli Dijual Jadi ngerasain semuanya Kalau semuanya Ikut terjun Nanti siapa yang mau beli Oh gitu Oke Berarti yang Ini yang beli-beli Siswa sendiri Orang tua sendiri Atau mungkin juga Buka masyarakat umum juga Enggak Enggak Kemarin itu aja Lingkungan sekolah aja Lingkungan Lingkungan sekolah ya Karena mikirnya Mungkin masih Anak-anak kecil ya Kalau dibuka Semuanya Nanti pada datang Semua Kewalahan anaknya lari Tapi bagus juga ya Jadi bagus juga Karena ada orientasi Untuk market day ya Kalau di Paramon Juga ada juga sih Market day ya Tapi memang serempak semua Dari TK sampai SMP Jadi mereka saling membeli Saling membeli Jadi memang ada Plus minusnya ya Jadi kita ada Pelajaran misalnya Toleransi Kalau misalnya Kamu beli ke kelasmu Aku juga akan berkunjung ke Kelasmu Untuk beli gitu Jadi memang Kita lihat dulu ya Lihat dulu dari tingkat Kelasnya ya Kalau misalnya Mas TK Saya kira Untuk ownershipnya Mungkin Dikurangi dari anak-anak Karena memang dia Tidak tahu Masalah keuangan Cara menghitung uang Dan sebagainya Tapi sebelumnya Ada gak Kalau di TK Itu diajarin gak sih Tentang literasi keuangan itu Uangnya segini Kembalian segini gitu Belum Belum Pak Li Belum ya Untuk materi Belum Nanti Nanti dia balik Jadi Karena kan sudah ada market day Sudah ada market day Jadi dia harus tahu nih Keuangan Jadi kasih pendidikan keuangan dulu Baru nanti Ada Apa Aplikasi dalam Hal Market day Oh jadi Dia nanti akan ingat nih Oh kemarin Bu Widya Ngajarin Kalau beli ini Kembalian segini Dia langsung tahu Keuangannya Oh gini Habis itu ada refleksi Ada refleksi gak sih Setelah itu Misalnya Apa manfaatnya nih Kenapa harus market day nih Kenapa kalian tuh Repet-repet Bawa barang Dan sebagainya Ada gak Ada Refleksinya sama Anak-anak kan ditanya Anak kan gimana Hari ini Wah seru bu Hari ini Si Donny Beli kue aku Kue jualan aku Abis Alhamdulillah Berarti pernah bergi kan Itu juga Tapi bu Aku katanya Kan punya aku abis Terus aku jajan bu Ke teman Nah itu kan sudah Ini apa ya Toleransi kan Sudah Jajan ke teman-temannya Itu Itu juga Orang tua juga Sangat Sangat bagus ya Itu Walaupun program pertama Orang tua sudah mulai Apa Oh ternyata Bagus juga ya Untuk anak-anak TK Itu respon dari orang tua ya Responnya ya Iya Respon dari orang tua Orang tua kan Padahal itu kan Baru pertama kan Jadi Padahal baru pertama Bu ya kayaknya Udah sukses benar Katanya Alhamdulillah kan Nesu Kerjasama juga Antara sekolah sama Orang tua Ya itu mungkin juga Memang perlu Diterestarikan Perlu dilanjutkan ya Karena Kalau manfaatnya Kalau saya lihat sendiri Kalau market day itu Kolaborasi antar sekolah Orang tua Dan anak-anak itu Sangat Kental ya Apalagi kalau misalnya Begini Kalau misalnya kelasnya Lebih dewasa itu Dia ada perencanaan Nanti jual apa Diskusi bareng Terus nanti Penjualnya bagaimana Uangnya habislah Untung itu Untuk apa Seperti itu Terus keuntungannya Gimana Bu Widya itu Dibagi atau gimana Keuntungannya Enggak Hanya ke orang tua Seorang anak aja Gitu kan Enggak Balik modal Bu Katanya Tekor Katanya ikut marketing Banyak kan jajam Oh jajamnya Banyak Anak-anak ya Jadi habis dapat uang Dia Beli lagi Itu ya Iya Beli lagi Ada satu anak Tuh Uang aku banyak Aku mau beli ini Beli ini Jadi langsung Ini ya Iya Nah kebenaran Program yang CGP kemarin Sekarang Di bulan 12 kan Ada lagi Nah insya Allah Dan besok Ada lagi market day Di Eka Kunci Bidia Kelas B1 Oh itu Setahun berapa kali Kemarin kan Hanya program Itu aja kan Belum berencana kan Baru dari Saya sendiri Natal Sekarang Setahun cuma sekali aja Pak Ali Untuk semester 1 kan Oh Kemarin semester 1 Sekarang ada semester 2 gitu Iya Untuk kita Tahun ini kan Baru Baru di bulan 12 ini Oke Oke Tapi memang Butuh juga Bu Widia ya Untuk literasi Untuk anak-anak ya Jadi misalnya Habis selesai itu Memulai sekolah Itu nanti mungkin Next day nya Dikasih pengertian Bahwa Pemasukan itu Harus lebih besar Daripada pengeluaran Itu kan Jadi kalau misalnya Pemasukannya Cuman misalnya 5 ribu Nanti jajahnya Ada 15 ribu Berarti kalian Ini kelasnya rugi Bilang kan Jadi kalau rugi Uangnya ini Nanti gak bisa ngumpul Nanti Nanti timbul Saya kira ada timbul Ada logika Oh iya ya Berarti kelas kita Rugi bu Ya Jadi kita gak boleh Banyak jajah Jadi ada pendidikan juga Kalau kelas-kelas Seperti SD SMP itu Mungkin sudah mikir Kesana Sudah bisa Kalau ini tengok Sulit kan Kita bekerjasama Sama orang tua dulu kan Suka anak Mengenalkan dulu Makanan sehat Masjajanya Tidak sepanan kan Apalagi banyak Warung-warung Di jalanan kan Jadi kemarin market day Sudah dinilai Orang tua sukses ya Jadi dampaknya Sudah positif Orang tua Sama siswa ya Mungkin juga Mungkin kalau misalnya Ada kekurangan Dan keletihan Wajar lah ya Karena memang program Baru pertama kali Program baru Pertama kali Untuk next Kayaknya Ini nih Mau dilanjutin Ada misalnya Apa Dikolaborasikan Dengan apa Untuk market day Untuk perencanaan Selanjutnya Ya ada sih Pali Kan Sebagian kan Ada orang tua Pedagang juga kan ya Kayak jual PMP itu kan Nah mungkin Untuk mengajarkan Anak ya Untuk belajar Perjualan Untuk di kelas Tapi bukan market Seperti itu ya Ini baru sih Sebenarnya Gimana kalau Dia bawa dari rumah kan Dia belajar Mendagangan sendiri Jajarannya Oh dia bawa Dagangan dari orang tua Dijual ke sekolah Seperti itu Mungkin Di usaha Pasti Ini juga sih Bisa atau enggak ya Soalnya anak-anak TK kan Masih perlu pembimbingan Kalau anak-anak TK Pasti nanti Reportnya Wali kelasnya Iya Balik-balik ke wali kelasnya Balik-balik ke wali kelas Jual pempek di kelas Balik-balik ke wali kelas Ada nih kemarin sih Ada anak juga Entrepreneur ya Dia bawa Penghapus ya Bawa penghapus Bawa mainan dia di rumah Oh dia tuh Aku nak jualan deh Sama kawan katanya Sudah Siapa yang mau beli Katanya Siapa yang mau beli Aku mau beli Karena belum tau kan Jadi saya mau beli Udah dikasihnya aja kan Itu tanpa Semua tahun guru kan Jadi itu Di luar Dugaan Kamis sih Sebenarnya Kenapa mau jualan Iya bu Aku kan punya Penghapus Jadi pengen jualan Jadi dia habis jualan itu Ada gak uangnya Gak ada bu Kenapa gak di Ini tanya Dia gak bawa uang katanya Jadi bingung kan Kenapa-bena anak TK kan Kalau mau beli Harus pakai uang kan Terus juga Ada yang Si penjualnya Kenapa gak ditagi uangnya Enggak bu Aku kasih aja katanya Gak usah bayar Oke Berarti dikasih pengertian Antara Apa jual beli Sama amal Iya Jadi dibedain Kalau Mau beli sesuatu itu Harus pakai uang dulu Kan Jadi Oh iya bu Iya Jadi cakmanu bu Nanti balik Iya Kita tanya dulu Sama temen Namanya anak TK kan Kita Kayak tadi dagangnya Gak mau dibayar Kan Oke Terus Dari orang tua Kayak misalnya Ada kan seperti itu Ada masalah Kok penghapus anak saya Kok hilang Gitu ya Dari orang tua Kayaknya orang tua itu juga Kayaknya gak terlalu Ini sih ya Ke anaknya kan Anak yang bawa apa itu Gak perhatian orang tua Gak kurang juga sih Sebenarnya Jadi kalau Barang-barang Anaknya pada hilang Pokoknya dibeliin lagi lah Gitu ya Gak tahu Iya Beliin lagi Iya Kemarin juga dijelasin Sama orang tuanya kan Bu 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 Kemarin bawa ini Kasihnya Oh iya bu Kemarin dia Sengaja mau beli banyak Katanya Katanya mau bagi-bagi Sama temen Nah itu Dari Anaknya kasih tahu Orang tuanya Kayak gitu Mau bagi-bagi Oh iya sudah Berhubungan anaknya Orang berada Gitu kan Oke Jadi gak masalah Anaknya Waktu mau bagi-bagi aja Bu Jadi melatih Anak untuk beramal Selain market day Kemarin ada Apalagi Literasi Selain market day Itu kan Di program Sekolah kan Untuk di kelas Kami tuh Literasi Pali Literasinya itu Awalnya Anak-anak Baca buku Jadi Anak-anak Sebelum mulai Kegiatan itu Anak-anak Disediain buku dulu kan Disediain buku Untuk baca dulu kan Baca-baca Melihat gambar Kan kalau untuk baca cerita Belum kan Nah disitu Kami siapin 10 menit lah 10 menit untuk mereka Baca Terus juga Ditanya lagi Siapa yang mau baca cerita Nah itu Jadi kan melatih Anak untuk berkomunikasi Kan Pak ya Kan ada anak yang Belum bisa lancar Bicara kan Oke Iya Usia B Pak itu Dia ngomongnya Masih belum lancar Nah jadi Dengan adanya itu Merasang juga Simulasi Untuk komunikasi Sedia Untuk di kelas Alhamdulillah sekarang Sudah berjalan Di kelas Tapi Masih di kelas saya sendiri Itu kali Belum di Sama teman Nah untuk Jadi modelnya Kayak gimana Kasih buku Satu-satu Atau gimana Teknisnya Oh dikasih buku Enggak satu-satu sih Kita siapin pojok kan Oh siapin Ada pojok baca Itu ya Ada kan Lesehan Di bawah tuh Duduk Ada yang mau Di kursi juga boleh Aku gak mau baca Aku mau main Sudah di ini dulu kan Ya Kita biarin dulu Sekarang itu Ada buku menarik Kayak buku Kartun Kayak karakter-karakter gitu ya Nah itu dari yang Anak yang gak mau pegang buku Alhamdulillah Ya Oh iya ada buku mainan Ya katanya Nah jadi tuh Jadi daya tari sendiri kan Buat anak untuk Mau dulu kan Untuk mau megang buku dulu Sebenarnya itu Yang tujuan utamanya Kalau anak-anak kan memang Jenis bukunya berbeda ya Tidak buku yang tebal-tebal Iya Beda-beda Jadi malah justru Bukunya malah lebih mahal itu Jadi modelnya Bukunya itu tebal Tapi setelah dibuka Itu tulisannya dikit Banyak gambar Benar ya Iya Karena mereka seringnya Suka Visual dulu nih Apa sih Ada dari buku itu Kalau gambarnya menarik Mereka baru Buka-buka Bener gak Ya bener Ada satu buku kan Yang ada gambarnya Langsung muncul Karena ketika dibuka Langsung Kayak ada gambarnya itu Oh Ada kayak model fit gitu ya Oh ada model itu kan Jadi anak Secara tidak langsung Dia bercerita sendiri kan Walaupun isi cerita itu Beda sama buku Jadi sesuai imajinasinya kan Oh ini aku pergi ini 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 Jadi Alhamdulillah Oh kelihatan Ada anak tuh Yang satu Cuka banget sama buku kan Jadi satu hari itu Nagi Mau buku terus Jadi perpustakaan itu kan Baru juga berdiri tuh Selama CGP itu Jadi kami Ada ruangan kosong Di sekolah itu Enggak terpakai Bekas kantor ibu dulu Ibu sekolah Jadi kami manfaatin Untuk buat Buat lagi Kan ada buku-buku kan Majalah Alhamdulillah Sedikit-sedikit Bisa memenuhi Rak-rak yang ada disitu Itu pun raknya Masih terbatas Oke Nah itu tuh program Kelasnya Sudah sharing sama Bu Sally Kita bikin jadual Mau kunjungan kan Nanti di kelas B1 ini Hari apa Ke perpustakaannya Jadi enggak Bebarengan Terus juga Rencananya kan Mau nonton kan Bisa Bawa LCD nanti kan Biar nonton bareng Gitu Jadi enggak Hanya satu kelas aja Bergiliran Enggak semuanya Jadi kebagian semua kan Jadi anak B1 B2 Kelas A tuh Kebagian untuk kunjungan Ke perpustakaan Dan bisa nonton bareng Gitu Terus buku-bukunya itu Dari beli sendiri Dari sekolah Apa juga Buku partisipasi Dari orang tua Misalnya orang tua Punya buku Disumbangin Atau gimana Nah kemarin itu Buku-bukunya Masih buku sekolah Pali Oke Masih buku-buku yang Sekolah kan Dari yang Sisa BUP Kemarin kan Ada pembelian Buku kan Jadi buku itu Yang dipakai Nah untuk Kelanjutannya Kayaknya Kayak ini Pak Ali Kayak kemarin kan Mau ke Orang tua ya Mau sumbangin buku Nah itu Baru di kelas saya aja Yang orang tua yang Ini kan Mau Nyumbangin buku Nah itu Mau dikumpulin dulu Rencaranya tahun Ajaran baru sih Itu Saya juga pernah Bu Widya Kalau misalnya kita Berkesimpul Dalam literasi ya Ada memang Salah satu Yayasan atau apa Saya lupa Saya juga lupa linknya Itu kalau kita minta buku Mereka akan mengirimnya Jadi butuh Buku apa Yang akan kita butuhkan Secara gratis Kita pun juga akan Dikasih Itu ya Dan juga ada beberapa Misalnya kayak Puda Media Juga menyediakan juga Untuk Buku-buku gratis Tapi Saya baru mendalami Bagaimana caranya Memang Karena katanya Memang ada Jadi ada beberapa hari Memang ada buku Yang nanti bisa disumbangkan Untuk Apa Pojok baca Atau mungkin Organisasi yang literasi Yang membutuhkannya Dan Paling efektif Yang mungkin Bisa langsung kita rasakan Mungkin bisa koordinasi Sama orang tua Kalau orang tua Misalnya cukup berada Menengah ke atas Mungkin mereka juga punya Hobi yang namanya Buku bacaan ya Terus Kalau mereka Tidak punya Hobi membaca Mereka pun juga Mungkin juga bisa Berpartisipasi Untuk Nyumbang buku-buku Yang layak dibaca Untuk anak-anak Oh ini untuk saya nih Untuk anak saya nih Untuk sekolah anak saya nih Ini bagus juga Untuk ownership Dari sisi orang tua Jadi Memang ada kerjasama Antara siswa Sekolah Terus Guru Sama orang tua Nanti biar ada Kepemilikan yang Bagus Antara pendidikan kita Karena belum Belum pernah nyoba ya Belum Belum pernah nyoba Nanti Bakal dicoba deh Iya Biar nama-nama Refresif juga Kalau banyak sumbangan kan Nanti banyak itu Iya Tengah-tengah Ini Takutnya kan Kalau masih takut-takut Takutnya nanti Orang tua keberatan Kan Udah bayaran Sekian-sekian Itu kan Itu tinggal Tinggal bahasanya Jadi Kami ada Misalnya begini Kami ada program Literasi baca Silahkan yang ingin Berpartisipasi Silahkan nanti Boleh Untuk menyumbangkan Koleksi bukunya Yang layak baca Yang tidak dibaca lagi Boleh Tapi kalau bahasanya Kami wajibkan Orang tua Nah Nanti akan Banyak ya Tenggal bahasanya Kalau tidak diwajibkan Mereka Oh Oh ini bukan wajib Jadi orang-orang Yang berpartisipasi Iya Itu kan Orang-orang tua Malah kadang seperti ini Kalau orang tua Sudah berpartisipasi Orang tua lain yang melihat Itu mereka akan Terpancin Ikut juga ambil Kalau sudah ada yang memulai Sudah ada pemantiknya Iya Nanti dicoba Untuk Oke deh Terima kasih ya Atas waktunya ya Ini sangat Bagus sekali Programnya Kalau misalnya nanti Kawan-kawan Khususnya yang TK Pengen punya Program Misalnya Ada market date Terus nanti literasi Ini juga bisa dijadikan Salah satu referensi Buat kita Untuk kita ATM ya Amatif Dan modifikasi Oke lah kawan-kawan Ini lah manfaatnya Untuk sharing di Apa Di Juice Corner Saya kira Biar nanti dampaknya Tidak hanya dirasakan Oleh Sekitar lingkungan kita Saja di sekolah Tapi juga Yang menonton ini Juga di seluruh Indonesia Yang berkesempatan Bergabung di media ini Bisa ATM Programnya Dan bisa dilakukan Di sekolah kita masing-masing Terima kasih Terima kasih Bu Dia Atas kesempatannya Mohon maaf Kalau ada Kesalahan Sama-sama Pak Ali Terima kasih Hari ini Terima kasih banyak Pak Ali Sudah Bisa bergabung Di Juice Corner Bisa berbagi Praktik baik Walaupun Saya berbagi Tapi dapat inspirasi Juga dari Pak Ali Dapat ilmu Kata-kata ini Penutup deh Untuk motivasi kita Apa Kata-kata penutup Apa ya Untuk guru Untuk merubah sesuatu itu Harus dari diri dulu ya Pak ya Oke Jadi apapun Yang kita lakukan Insya Allah Akan bermanfaat Bagi orang banyak Amin Seperti itu Perubahannya Dari dikit Dari diri sendiri Orang lain Dan semua Oke Luar biasa Terima kasih ya Pagi ini Salam untuk kita semua Luar biasa Salam guru penggerak Salam sekolah penggerak Indokrisya Maju Oke Indokrisya Maju Oke Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you bye Waalaikumsalam Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati